Pemirsa CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, secara resmi memperkenalkan jajaran pelatih yang akan menukangi pasukan ramang pada kompetisi musim 2020. Menajemen PSM menyepakati kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan di akhir musim. Lima pelatih yang akan mendampingi PSM Makassar selama satu musim ke depan secara resmi diperkenalkan ke publik di Hotel Arya Duta Makassar Senin pagi. Empat diantaranya merupakan wajah baru di tim Juku Eja, termasuk pelatih kepala tim Boyan Hodak dan tiga asisten pelatih lainnya. Selama menangani PSM, Boyan akan dibantu oleh asisten pelatih Bahar Muharram, Heri Setiawan, Syafri Usman, dan Hindro Kartiko sebagai pelatih keeper. CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, mengungkapkan pihaknya optimis jajaran pelatih yang baru dibentuk bisa membawa PSM Makassar meraih hasil maksimal di seluruh ajang kompetisi yang akan diikuti pada musim 2020. Kita sangat berharap insya Allah dari tim yang anda ini mampu memberikan atau mampu meracik tim yang akan berlagak di seluruh kompetisi yang diikuti oleh PSM pada tahun ini. Dengan pengumuman ini, dua asisten pelatih PSM Makassar sebelumnya, Herman Kadiaman dan Imran Amirullah dipastikan tersingkir. Manajemen PSM menyepakati kontrak selama satu tahun dengan jajaran pelatih yang baru dan memungkinkan adanya opsi perpanjangan di akhir musim. Wahyu Soputra, Selebes TV